Pendekar mabuk jilid 28. Ketika matahari mulai menyinarkan cahayanya, nelayan tua itu terjaga dari tidurnya. Melihat betapa Cui Giyok masih duduk di dalam perahu sambil memangku kepala Gwat Kong, ia menggeleng-geleng kepala dan merasa amat terharu, teringat akan anak perempuannya yang telah mati. Sio Chia, tidurkan Kong Cu di atas tumpukan pakaian dan kau perlu beristirahat, akan tetapi Cui Giyok menggelengkan kepala dan berbisik, tubuhnya panas sekali, lopek. Agaknya ia terkena demam, nelayan itu meraba jidat Gwat Kong dan keningnya berkerut ketika merasa betapa panasnya jidat pemuda itu. HMM, benar-benar ia terkena demam, katanya. Pada saat itu, Gwat Kong sadar kembali dan menggeliat-geliat karena napasnya. Cui Giyok menaruh kepala pemuda itu di atas bantal pakaian dan memberinya minum lagi. Kita berhenti dulu di sini, lopek. Tak perlu melanjutkan pelayaran, katanya. Demikianlah dengan penuh perhatian dan amat telaten dan sabar, Cui Giyok dan nelayan tua itu merawat Gwat Kong. Ternyata bahwa luka di bagian punggung yang terkena anak panah itu membengkak dan berwarna merah sekali. Luka di pundak sudah mulai mengering. Agaknya anak panah itu telah berkarat sehingga mendatangkan racun dan membuat luka itu bengkak dan panas. Sampai tiga hari Gwat Kong terserang demam dan tidak ingat akan keadaan sekelilingnya. Akan tetapi pemuda itu bertubuh kuat dan darahnya yang sehat ternyata mempunyai daya tahan yang luar biasa sehingga biarpun luka itu tidak diobati. Akan tetapi tiga hari kemudian bengkaknya mengempis dan panasnya turun. Ia mulai sadar dan teringat akan semua kejadian. Ketika ia membuka mata, sadar dari tidurnya yang sudah mulai tenang, ia mendapatkan Cui Giok duduk di dekatnya dan kagetlah ia ketika melihat betapa gadis itu nampak pucat dan kurus, sepasang matanya agak cekung. Ia tidak tahu bahwa selama tiga hari itu Cui Giok hampir tidak makan sama sekali, hanya makan sedikit kalau sudah dipaksa-paksa dan diberi nasihat oleh nelayan tua itu. Cui Giok, nelayan itu memberi nasihat dengan terharu. Kau benar-benar seorang gadis berhati mulia dan amat setia kepada kawanmu. Akan tetapi, Kongcu telah menderita sakit dan betapapun juga, kita harus bersabar. Kalau kau menyiksa dirimu sendiri, tidak tidur dan tidak makan, bagaimana kalau kau sampai menderita sakit pula? Bukankah hal itu membuat keadaan menjadi makin buruk? Kalau kau jatuh sakit pula, siapa yang akan merawat Kongcu? Aku sudah tua dan bodoh. Bagaimana aku dapat mengurus kalian berdua kalau keduanya jatuh sakit? Maka dari itu, makanlah Syochia, biarpun hanya sedikit setelah diberi nasihat dan dibujuk-bujuk, barulah Cui Giok mau makan sedikit bubur, akan tetapi apabila ia memandang ke arah Buat Kong, ia melepaskan mangkuk buburnya lagi. Dengan telaton ia menyuapkan bubur ke mulut Buat Kong dan selama tiga hari itu biarpun ia makan sedikit bubur, namun ia sama sekali tak pernah tidur. Ketika Buat Kong sadar dan melihat keadaan Cui Giok, ia bangun dan dibantu oleh Cui Giok, ia duduk. Tubuhnya masih lemah, akan tetapi tidak panas lagi dan kepalanya tidak pusing. Bagaimana, Buat Kong? Apakah masih merasa sakit dan pusing? Tanya Cui Giok penuh perhatian. Buat Kong menggeleng kepalanya. Ah ah ah, apakah selama ini aku tidur saja? Alangkah malasnya. Sudah berapa lamakah aku tertidur? Kita telah sampai di mana ia memandang ke darat di mana nelayan tua itu sedang memanggang ikan. Kau menderita demam, kata Cui Giok dan wajahnya berserigirang karena ternyata bahwa pemuda itu telah sembuh betul. Tubuhmu panas sekali, membikin aku dan Lopek merasa gelisah dan bingung. Akan tetapi, kau, kenapa kau kurus sekali? Dengan penuh perhatian Buat Kong memandang kepada Cui Giok yang segera menundukkan mukanya. Setelah hatinya menjadi lapang melihat Buat Kong sembuh, ia merasa lelah dan mengantuk sekali. Aku mengantuk, aku mau tidur Buat Kong, katanya sambil merebahkan diri dalam perahu itu, berbatalkan lengan. Ia meramkan matu dan, sebentar saja ia tidur nyenyak sekali. Buat Kong termenung. Ia tidak tahu berapa lama ia telah jatuh sakit. Ia memandang kepada wajah Cui Giok yang tidur nyenyak. Gadis itu rebah dengan tubuh miring, menghadap kepadanya. Ia mengamati wajah yang agak pucat dan kurus itu, dan ia pun merasa heran. Mengapa Cui Giok nampak seperti orang sakit? Dan mengapa pula pada pagi hari gadis itu demikian mengantuk sehingga jatuh pulas begitu tubuhnya di barintan? Perahu bergoyang sedikit ketika nelayan masuk ke dalam perahu membawa poci teh dan mangkok bubur. Makanlah bubur ini, Kongcu. Aku gerang sekali kau dapat bangun pagi ini, Guat Kong menjadi amat terharu. Berapa lama aku menderita sakit dan tidur saja, lope kakek itu memandangnya dan mulutnya tersenyum. Berapa lama? Tak kurang dari tiga malam, Kongcu. Kau selama itu tidak ingat menderita demam panas, membuat kami merasa khawatir sekali, Guat Kong tercengang dan makin terharu, ah-ah-ah, dan selama itu kau merawatku, lope kakek. Alangkah berbudi hatimu. Aku harus menyatakan terima kasihku kepadamu, berbudi. Terima kasih kepadaku, Kongcu. Kalau mau bicara tentang budi dan terima kasih, jangan tujukan itu kepadaku, akan tetapi kepada Syo Chia ini. Dialah yang merawatmu selama itu Guat Kong memandang ke arah Cui Diok yang masih tidur nyenyak. Dia tanda tanya-tanya terharu. Kakek itu mengangguk-angguk. Belum pernah aku melihat seorang gadis sedemikian setia dan mulia. Ia pasti menyintaimu dengan sepenuh hati dan jiwanya. Tahukah kau, Kongcu, bahwa dia selama tiga malam ini sedikit pun tidak pernah tidur? Bahkan dia hampir tidak makan sama sekali. Dan tak pernah pergi dari sisimu, menjagamu, merawatmu, menyuapkan bubur kepadamu. Bahkan, tidak jarang ia menangisimu. Guat Kong merasa betapa lehernya seakan-akan tercekik ketika sedusa dan keharuan naik dari dalam dadanya. B. Benarkah, Loek? Mengapa tidak benarkah kakek itu mengangguk-angguk lagi? Dia menjaga dan merawatmu bagaikan seorang ibu merawat anaknya, penuh kasih sayang dan kalau tidak ada dia, entah akan bagaimana jadinya dengan kau, Kongcu. Kau benar-benar bahagia mendapat cinta kasih seorang gadis semulia dia ini, kakek itu mengangguk-angguk lagi, dan keluar dari perahu itu. Bukan main terharunya hati Guat Kong. Ia menatap wajah Cui Diok yang kurus dan pucat. Tak terasa lagi dua titik air matlah, turun dan mengalir di pipinya. Alangkah mulia hati gadis ini, pikirnya. Gadis yang cantik dan luar biasa gagahnya ini, yang berkepandayan tinggi, telah merawatnya, menjaganya sampai tiga malam tanpa tidur sehingga muka menjadi pucat dan kurus. Ah, bukan main. Hampir tak dapat dipercaya. Dengan perlahan Guat Kong lalu menanggalkan mantel yang tadinya diselimutkan kepada tubuhnya itu, mantel merah kepunyaan Cui Diok. Ia lalu menghampiri gadis itu dan dengan hati-hati ia menyelimut di tubuh gadis itu. Kemudian ia duduk termenung lagi. Pikirannya bingung. Teringat ia kepada Tin Eng gadis yang dicintainya itu. Kemudian ia teringat akan penuturan nelayan tadi, tentang kecintaan dan kesetiaan Cui Diok. Ia menjadi bingung sekali memikirkan ini semua. Setelah matahari naik tinggi, Cui Diok membuka matanya melihat Guat Kong duduk di dekatnya. Ia segera berbangkit dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya, iyalah, Guat Kong, apakah kau sudah sembuh betul? Tidak merasa sakit lagi ucapan ini mengharukan hati Guat Kong benar. Dari ucapan yang sederhana ini terjamin cinta kasih gadis itu yang amat besar. Begitu bangun dari tidur, yang menjadi perhatian pertama adalah keadaannya. Guat Kong tak dapat menahan keharuan hatinya. Ia memegang kedua tangan gadis itu dan sambil memandangnya tajam ia berkata dengan suara gemektar penuh perasaan, Cui Diok, alangkah mulia hatimu. Aku berterima kasih kepadamu, dan aku, aku berhutang budi kepadamu. Percayalah bahwa selama aku hidup, aku takkan melupakan kamu dan hatimu ini, merahlah wajah Cui Diok. Untuk beberapa lama ia menatap wajah pemuda itu dengan pandang matu yang mesra sekali, karena seluruh perasaan hatinya terpancar keluar dari pandang matu ini. Akan tetapi ia segera menundukkan muka dan menarik kedua tangannya. Ah ah ah, baru saja sembuh kau sudah berlaku aneh, Guat Kong. Di antara kita untuk apa berhutang budi? Guat Kong mengapa kau sampai terluka? Ceritakanlah pengalamanmu di Tiang Sui. Aku sudah tak sabar lagi untuk mendengar ceritamu itu, maka berceritalah Guat Kong tentang pengalamannya di Tiang Sui. Betapa Tin Eng Miktawan dipaksa pulang oleh Ang Santek. Beberapa lama kemudian Tin Eng Minta pertolongannya untuk membantu anak murid Hoa San Pai mencari harta pusaka yang juga dicari oleh Ang Santek bersama kawan-kawannya. Juga ia menceritakan tentang pertempurannya melawan Liok Tepetmo dan perwira-perwira lain. Ah, kalau saja aku tahu bahwa Liok Tepetmo berada di Tiang Sui, tentu aku akan pergi mencari mereka di sana, kata Cui Giok setelah mendengar penuturan ini. Guat Kong, biarlah sekarang aku pergi ke Tiang Sui untuk menantang mereka, jangan, Cui Giok. Aku telah mengajukan tantangan kepada mereka dan juga sudah menyebutkan namamu. Agaknya Ang Santek bersedia menghadapi kita di Sianang dan diam-diam aku telah mengadakan perjanjian ini dengan dia. Bahkan ketika aku terdersak, ia sengaja tidak mau membunuhku, hanya melukai bundaku, agaknya untuk memberi kesempatan agar aku dan kau kelak dapat bertempur dengan Pakat Kuat Tin di Sianang. Lagi pula, sekarang mereka tidak berada di Tiang Sui lagi, karena mereka bertugas pula mencari harta pusaka itu di Hang San. Maka dari itu, kalau kau tidak berkeberatan, Cui Giok, marilah kita pergi ke Hang San lebih dahulu. HMM kau hendak mencarikan harta pusaka itu untuk Tin Eng aneh. Tiap kali menyebut nama Tin Eng, suara gadis ini gemetar, dan sinar matanya memancarkan cahaya ganjil. Itu hanya soal kedua, Cui Giok. Harta pusaka itu adalah hak milik kedua saudara Fang yang masih muda, keturunan dari Pangeran Fang Pian Ong. Yang terpenting bagiku adalah membantu murid-murid Hoa San Pai, karena apabila mereka bertiga itu, yakni yang bernama Tan Kui Hwa, Pui Kiat dan Pui Hok, sampai bersua dengan rombongan perwira kerajaan, mereka tentu akan mendapat bencana besar. Pula, selain maksud tersebut, kita pun akan dapat bertemu dengan Liok Tepetmo di tempat itu sehingga kita sekalian dapat menghadapi mereka dalam pibu. Bukankah ini berarti sekali bekerja banyak hasilnya Cui Giok terpaksa harus menyatakan setujunya, oleh karena memang alasan pemuda itu kuat sekali. Liok Tepetmo sedang pergi ke Hang San, maka untuk apa mencari mereka ke kota raja baiklah, Guat Kong. Akan tetapi, apakah kau sudah kuat betul untuk melakukan perjalanan ke sana? Guat Kong tersenyum. Tidak percuma kau merawatku selama tiga malam ini, Cui Giok. Aku sudah sembuh betul dan kalau digunakan untuk melakukan perjalanan darat, tentu kekuatanku akan timbul kembali. Mereka lalu berkemas dan menyatakan keinginan mereka kepada nelayan tua itu. Lopek, kata Guat Kong. Kami terpaksa meninggalkan perahumu untuk melanjutkan perjalanan melalui darat. Besar jasamu untuk kami, Lopek dan tak lupa kami menyatakan terima kasih kami. Terimalah sedikit uang ini sekedar pembalas jasamu, Guat Kong menyerahkan uang sepuluh tel kepada kakek itu. Nelayan itu menghela nafas. Kongcu, selama aku menjadi nelayan, baru kali ini aku merasa beruntung mempunyai penumpang-penumpang seperti Kongcu dan Syochia. Aku merasa seakan-akan melakukan pelayaran dengan keluarga sendiri. Mudah-mudahan kalian berdua selamat dan bahagia, Kongcu dan besar harapanku kelak kita akan dapat bertemu pula. Juga Cui Giok menyatakan terima kasihnya dan sebagai tanda jasa, ia memberi sebuah hiasan rambut daripada emas. Kakek itu menerimanya dengan penuh kegirangan. Maka berangkatlah Cui Giok dan Guat Kong meninggalkan perahu itu, langsung menuju ke selatan untuk pergi ke Hang San. Pada hari-hari pertama mereka melakukan perjalanan seenaknya dan lambat karena kesehatan Guat Kong baru saja sembuh. Akan tetapi, tiga hari kemudian, Guat Kong sudah sembuh sama sekali dan mereka dapat melakukan perjalanan dengan cepat mempergunakan ilmu lari cepat. Setelah mereka tiba di pantai sungai Wong Ho mereka lalu membelok ke kiri, menuju ke timur karena bukit Hang San terletak di lembah sungai Wong Ho sebelah timur. Pada suatu hari, ketika mereka sedang berlari cepat melalui sebuah hutan, tiba-tiba dari depan mereka melihat seorang kakek tua yang rambutnya putih, pakaiannya putih bersih penuh tambalan. Biarpun kakek itu berjalan dibantu oleh tongkatnya, akan tetapi kedua kakinya seakan-akan tidak mengambah bumi. Cui Giok mengeluarkan seruan heran dan terkejut menyaksikan ilmu ginkang yang sedemikian hebatnya, akan tetapi Guat Kong berseru dengan girang. Suhu tanda seru memang kakek itu bukan lain adalah Bok Kwei Sian Jin, pencipta ilmu tongkat Sin Hang Tung Hoat, yang pernah melatih ilmu silat itu kepada Guat Kong. Sebagai mana diketahui, tempat pertapaan kakek sakti ini memang dekat sungai Wong Ho. Melihat Guat Kong yang berlutut di depannya, dan juga seorang nona cantik jelita yang gagah berlutut pula di depannya di sebelah Guat Kong, kakek itu nampak girang sekali. Bagus. Memang agaknya Tian menaruh kasihan kepada sepasang kakekku yang tua sehingga kita dapat bertemu di sini. Guat Kong, siapakah kawanmu yang manis dan gagah ini Suhu, dia ini Siacui Giok, cucu dari Siacui Luilo Ciampul. Dialah yang menjadi ahli waris Imbiang Siang Tiam Hoat tercenganglah kakek itu mendengar keterangan ini. Tak disangkanya sama sekali bahwa Imbiang Siang Tiam Hoat terjatuh ke dalam tangan seorang gadis muda secantik ini. Ah, bagus, bagus. Nona, aku kenal baik kepada kakekmu Siacui Luilo itu dengan amat hormatnya. Cui Giok berkata, Luciampual, harap sudi menerima hormat dari aku yang muda dan bodoh. Kakek itu tertawa bergelak. Guat Kong, apakah kau sudah mencoba Imbiang Siang Kiam dengan tongkatmu sudah Suhu? Pada pertemuan Teo Chu dengan Nona ini, kami telah bertempur. Bagaimana keadaannya? Kau kalah Guat Kong hanya tersenyum sambil melirik ke arah Cui Giok. Gadis itulah yang menjawab sambil tersenyum pula. Teo Chu lah yang kalah, Sin Hang Tung Hoat benar-benar lihai jangan percaya kepadanya, Suhu, Guat Kong membantah. Kalau Teo Chu tidak menggunakan Sin Hang Tung Hoat digabung Sin Eng Kiam Hoat tentu Teo Chu yang kalah, kembali kakek itu tertawa. Ia nampak senang sekali. Dan apakah kalian pernah bertemu dengan ahli waris Pat Kuat Tin dan mencoba kelihayannya dengan singkat Guat Kong lalu menuturkan tentang pertemuannya dengan Ang Santek, bahkan ia menuturkan tentang riwayat jahat dari Ang Santek. Kemudian ia menuturkan pula tentang perjalanannya menuju Hang San. Setelah mendengar semua penuturan itu dengan sabar, kakek itu berkata, kalau kalian berdua yang maju menghadapi liok tepetmu, kalian takkan kalah. Guat Kong, kalau bisa perjalanan ke Hang San itu baik kau tunda dulu karena ada hal yang lebih penting daripada itu. Ketahuilah bahwa murid-murid Gobi Pai yang dikepalai oleh Seng Leho Siang telah mengadakan tantangan untuk bertempur mati-matian dengan anak murid Hoa San Pai yang dikepalai oleh Sin Seng Chu dan Tian Seng Chu. Mereka itu hendak mengadakan pertempuran di puncak Taisan pada permulaan musim Chuan. Hal ini berbahaya sekali dan sudah menjadi kewajiban kita untuk berusaha mencegahnya. Aku mendapat tahu bahwa tantangan bertempur mengadu jiwa itu bukanlah kehendak ketua Gobi Pai atau tokoh besar Hoa San Pai. Oleh karena itu, hal ini harus diberitahukan kepada Tai Yang Losu, ketua Gobi Pai dan kepada Pek Toh Sian Jin ketua Hoa San Pai. Dengan adanya campur tangan kedua orang tua itu, tentu pertempuran dapat dicegah dan permusuhan yang bodoh itu akan dilenyapkan. Tadinya aku sendiri hendak pergi ke Gobi dan Hoa San. Akan tetapi karena ada kau di sini, kau harus membantuku dan mewakili aku pergi ke Gobi dan Hoa San. Akan tetapi, Suhu. Bagaimana dengan anak murid Hoa San Pai di Hang Sananti? Mereka terancam oleh Liok Tepetmo dan para perwira kerajaan, kata Kuat Kong ragu-ragu. Bok Kwei Sian Jin merasa ragu-ragu juga. Ah, benar sulit, lo Cian Pual, tiba-tiba Cui Giyok berkata. Karena kita bertiga dan hal yang perlu dilakukan juga tiga macam, mengapa sulit kemudian dia memandang kepada Kuat Kong dan berkata, urusan di Hang San itu serahkan saja kepadaku, pasti beres. Kalau kau mewakili lo Ciam Pua ke Hoa San, yang tak berapa jauh dari sini, kemudian kau menyusul ke Hang San. Bukankah hal itu akan beres mudah saja Bok Kwei Sian Jin tertawa tenang. Nona Siye, kau benar-benar cerdik seperti kakakmu. Hahaha. Baik, demikianlah harus diatur, Kuat Kong. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Tai yang losu di Gobi, maka biarlah aku pergi ke Gobi San, sedangkan kau pergilah ke Hoa San membawa surat dariku untuk Pek Toh Sian Jin. Nona ini bisa mewakili kau pergi ke Hang San untuk membantu anak-anak murid Hoa San Pai apabila mereka terancam bahaya, terpaksa Kuat Kong menerima perintah ini. Kakek sakti itu lalu membuat sepucuk surat untuk Ketua Hoa San Pai kemudiannya tinggalkan kedua orang muda itu. Cui Giyok, kau berhati-hatilah. Kalau bertemu dengan Liok Tepetmu, harap kau berlaku hati-hati sekali, karena mereka itu benar-benar lihai. Gadis itu tersenyum. Jangan khawatir, Guat Kong. Ku harap saja kau tidak terlalu lama di Hoa San dan segera menyusul ke Hang San. Oh, ya, siapa namanya ketiga anak murid Hoa San Pai itu? Aku lupa lagi, seorang gadis bernama Tan Kui Hwa dan dua orang pemuda kakak beradik bernama Pui Kiat dan Pui Hok. Nah, selamat berpisah, Guat Kong. Gadis itu membalikan tubuh dan melanjutkan perjalanan ke Hang San. Guat Kong berdiri memandang sampai bayangan Cui Giyok lenyap di balik pohon. Kemudian ia pun lalu lari cepat menuju ke Hoa San. Karena ia amat tergesa-gesa hendak segera sampai di Hoa San dan segera kembali lagi ke Hang San, maka biarpun perjalanannya ini melalui Tiang Sui, Guat Kong tidak berhenti. Bahkan tidak mau masuk ke kota itu untuk menghindarkan rintangan perjalanannya. Ketika ia tiba di Hoa San dan mendaki bukit itu, orang pertama yang menyambutnya adalah Shin Seng Chu, Tosu yang berangasan dan berwatak keras itu. Kau tanda tanya Tosu itu membentak marah. Apa kehendakmu naik ke Hoa San? Guat Kong menjura dan memberi penghormatan sepantasnya. Tosu yang, perkenankanlah aku menghadap kepada Pek Tosian Jin. Pek Tosian Jin adalah Susiok, paman guru, dari Shin Seng Chu dan kakek itu pada waktu itu menjadi orang tertua dan tokoh tertinggi di Hoa San. Heran dan curigalah hati Shin Seng Chu mendengar bahwa pemuda ini hendak menghadap Susioknya. Apa kehendakmu minta menghadap kepada Susiok Tosian, maksud kedatanganku ini hanya dapatku beritahukan kepada Pek Tosian Jin sendiri, dan aku datang atas perintah suhuku yakni Bok KWI. Shin Jin membawa surat suhu untuk diberikan kepada Pek Tosian Jin, HMM. Orang tua itu mau apakah berurusan dengan kami orang-orang Hoa San Pai akan tetapi biarpun ia berkata demikian, namun ia tidak berani menghalangi kehendak pemuda itu. Sebagai cuan rumah, ia masih mempunyai kesabaran dan tahu aturan. Ikutlah padaku katanya tanpa banyak cakap lagi. Guat Kong mengikutinya naik ke puncak dan masuk ke dalam sebuah kuil di puncak. Mereka masuk ke dalam ruang dalam di mana Pek Tosian Jin sedang duduk bersilah di atas bangku dan beberapa orang Tosu sedang duduk di hadapannya. Agaknya kakek itu sedang memberi hujangan dan pelajaran ilmu batin tentang agama Tosu kepada murid-muridnya. Maaf Susiok, Tocu berani mengganggu. Ada seorang murid dari Bok KWI Sian Jin datang menghadap membawa surat dari orang tua itu, kata Sin Seng Chu. Pek Tosian Jin memandang kepada Guat Kong dan pemuda itu tercengang melihat betapa kakek yang sudah hamat tua itu memiliki sepasang metu yang mengeluarkan sinar tajam berpengaruh. Ia cepat menjatuhkan diri berlutut hormat di depan kakek itu. Loh Cian Pua, Tocu Bun Guat Kong murid dari Bok KWI Sian Jin datang menghadap, ah, sudah belasan tahun pintu, aku, tidak bertemu dengan Bok KWI Sian Jin. Tidak taunya ia telah mempunyai seorang murid yang gagah, kakek itu menarik napas panjang. Kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, keluarlah kalian dan pikirkan baik-baik semua pelajaran tadi, semua Tosu yang tadi duduk di depannya, meninggalkan tempat itu akan tetapi Sin Seng Chu tetap duduk di tempatnya. Sin Seng Chu, kau juga keluarlah dan biarkan Tin Cha bicara sendiri dengan anak muda ini, biarpun hatinya merasa tidak puas sekali, akan tetapi Sin Seng Chu tak berani membantah dan ia meninggalkan tempat itu dengan penasaran. Anak muda, ada keperluan apakah maka suhumu sampai menyuruhmu datang di tempat ini? Sin Seng Chu membawa sepucuk surat dari suhu untuk menyampaikan kepada Lo Cian Pua, kata Kuat Kong yang lalu mengeluarkan surat itu dari saku bajunya dan menyerahkan surat itu dengan hormat kepada Pek Toh Sian Jin. Kakek itu menerima dan membaca surat itu. Berkali-kali terdengar ia menghela napas. Kemudian terdengar ia berkata, memang Bok KWI Sian Jin lebih benar, tidak mau mengikatkan diri dengan perguruan-perguruan dan tidak mau mempunyai banyak murid. Eh, Guat Kong, menurut surat gelurumu, kau dapat menceritakan tentang pertikaian yang timbul di antara golongan Godipai dan golongan kami. Sebetulnya, bagaimanakah soalnya bingunglah Guat Kong mendapat pertanyaan ini? Sebenarnya ia adalah seorang luar yang tidak mengetahui sejelas-jelasnya tentang pertikaian itu, yang ia ketahui hanya dari pengalaman-pengalamannya dan dari penuturan kedua saudara Pui. Maka ia menjawab dengan hati-hati, Lo Cian Pua, semua permusuhan tentu ada sebabnya dan dalam permusuhan Godipai dan Hoang San Pai ini, menurut pendapat Teo Chu yang muda dan bodoh, disebabkan oleh sifat tidak mau mengalah. Menurut pendengaran Teo Chu, pertama-tama disebabkan oleh pibu yang dilakukan oleh Seng Leho Siang dari Godipai dan Sin Seng Chu dari Hoa San Pai. Kekalahan Seng Leho Siang membuat murid-murid Godipai merasa penasaran dan menaruh dendam. Oleh karena sudah ada bahan ini, apabila murid Hoa San Pai bertemu dengan murid Godipai, keduanya tidak mau mengalah. Murid Godipai merasa penasaran dan hendak membalas kekalahan sedangkan murid Hoa San merasa lebih tinggi karena kemenangannya, maka pertempuran-pertempuran tak dapat dicegah lagi. Sekarang menurut penuturan Suhau, kedua, pihak hendak mengadakan pertempuran besar, maka kalau Lociampu tidak turun tangan mendamaikan, tentu akan jatuh korban di kedua pihak. Teo Siang Jin mengangguk-angguk. Aha, anak-anak itu membuat repot orang tua saja. Sin Seng Chu beradat keras dan ia perlu ditegur, kakek itu lalu memanggil. Sin Seng Chu tanda seru terkejutlah buat Kong mendengar suara panggilan ini, karena bukan menyaringnya sehingga ia merasa selaput telinganya menggetar dan sakit. Sin Seng Chu datang menghadap dan berlutut di depan susyoknya. Sin Seng Chu, perbuatan apalagi kau lakukan untuk mengacau dunia yang sudah kacau ini? Benarkah kau hendak mengadakan pertempuran besar-besaran dengan pihak Kobi Pai di puncak Taisan pada permulaan musim Chan Sin Seng Chu menundukkan kepalanya akan tetapi matanya mengerling ke arah buat Kong, maaf, susyok. Bukan pihak kami yang mulai lebih dahulu. Pihak merekalah yang mencari permusuhan, bodoh pek atau sian jen mengbentak. Lupakah kau bahwa api takkan bernyala kalau tidak bertemu dengan bahan kering? Lupakah kau telapak tangan kiri takkan mengeluarkan bunyi keras apabila tidak bertumbuk kepada telapak tangan kanan? Tak mungkin akan ada permusuhan dan pertempuran apabila pihak yang lain tidak melayani aksi pihak pertama. Ampun, susyok, Sin Seng Chu hanya dapat berkata demikian. Awas, jangan kau membawa murid-murid lain untuk permusuhan dengan golongan lain. Pada permulaan musim Chan, kau dan Pinto sendiri yang akan naik ke Taisan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Gobi dan di sana kami harus minta maaf kepada mereka. Mengerti baik, susyok, sungguh menggelikan dan lucu bagi guat kong ketika melihat seorang tua seperti Sin Seng Chu itu mendapat marah dan kini menundukkan kepala minta maaf seperti anak kecil. Nah, keluarlah Sin Seng Chu meninggalkan ruang itu dengan kepala tertunduk. Pto Sian Jin berkata kepada guat kong, orang yang mempunyai watak keras seperti Sin Seng Chu itu, hanya mulutnya saja berkata baik, akan tetapi hatinya panas terbakar. Betapapun juga, ia jujur dan baik. Kau pulanglah, guat kong dan sampaikan kepada suhumu bahwa Pinto berterima kasih atas jasa-jasa baiknya mendamaikan urusan ini. Guat kong memberi hormat dan keluar dari ruangan itu, terus turun gunung. Akan tetapi, ketika ia tiba di lareng gunung Hoasan, Sin Seng Chu telah berdiri menghadang di jalan. Muka tosu ini kemerah-merahan, tanda bahwa ia marah sekali. Tak ku sangka sama sekali bahwa Kang Lam Chiu Hiap tak lain hanya seorang pemuda dengan mulut tajam bagaikan ular yang hanya pandai mengadukan orang lain. Sebetulnya, kau peduli apakah dengan urusan kami orang Hoasan Pai, maka berani lancang mengadukan urusan kami kepada susuk guat kong. Yang maklum bahwa ia menghadapi seorang ruata keras dan sukar diajak berunding, maka jawabnya sabar, Totiang, harapkah suka berlaku tenang dan sabar. Aku datang bukan untuk mengadu sebagaimana yang kau kira, akan tetapi aku membawa surat suhu kepada susyokmu. Suhu melihat bahwa apabila pertempuran yang hendak kau adakan di puncak Taisan melawan orang-orang Godi Pai itu dilanjutkan, maka akan jatuh banyak korban dan hal ini tentu saja tidak baik bagi orang-orang dunia perselatan seperti kita. Sebab-sebabnya terlampau kecil untuk direntang panjang dan untuk dijadikan alasan pertempuran mengadu jiwa. Seharusnya kau berterima kasih kepada usaha Suhu yang baik ini. Mengapa kau bahkan marah-marah aku tak butuh pendamai seperti Suhumu atau kau? Kau mengandalkan apakah maka berani berlancang mulut? Apakah kepandaianmu sudah cukup tinggi maka kau berani sesombong ini? Coba kau hadapi tongkatku kalau kau memang gagah. Sambil berkata demikian, Sin Sencu mengeluarkan senjatanya Liong Tau Kauai Tung, yakni tongkat kepala naga yang hebat itu. Sabar, Totiang. Janganlah menambah kesalahan dengan kekeliruan yang lain lagi. Guat Kong mencoba menyebarkan, akan tetapi ucapan ini bukan menambah kemarahan Sin Sencurda. Anak sombong. Kau mencoba untuk memberi ujangan kepadaku sambil berkata demikian. Tongkatnya menyambar dan memukul ke arah kepala Guat Kong yang segera mengelak dan mencabut pedang dan sulingnya sambil berkata, Totiang, menyesal sekali aku harus mengadakan perlawanan untuk mengelah diri. Jangan banyak cakap teriak Sin Sencu dan menyerang lagi dengan lebih ganas. Guat Kong menangkis dan melawan sambil mengeluarkan dua macam ilmu silatnya yang lihai, yakni tangan kanan memegang pedang mainkan Sin Eng Kiam Hoat, sedangkan suling di tangan kiri digerakkan menurut ilmu silat Sin Hang Tung Hoat. Sin Sencu dalam kemarahannya merasa terkejut sekali melihat hebatnya suling dan pedang itu yang menyambarnya yang berbagaikan seekor garuda dan seekor burung hong, mendatangkan angin dingin dan sinarnya menyilaukan mata. Karena gerakan suling dan pedang itu amat berlainan, maka sungguh sukarlah menjaga serangan kedua senjata itu. Terpaksa ia memutar tongkatnya sedemikian rupa untuk melindungi tubuhnya dan membalas dengan serangan dasyat. Namun tetap saja ia terdesak hebat. Dari jurus pertama ia sudah tertindih dan terdesak oleh gerakan pedang dan suling itu sehingga diam-diam ia merasa kagum sekali. Tak disangkanya bahwa setelah mendapat latihan dari bok KWI Sian Jin, pemuda ini menjadi demikian lihai.